Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa pertandingan final Tiala Indonesia 2019 antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta resmi ditudah. PSSI memutuskan menunda laga atas dasar keamanan. Jadwal PLSM versus Persija dalam laga leg kedua final Tiala Indonesia 2019 itu sedihanya akan berlangsung pada minggu sore. Akan tetapi, laga tersebut turun dilaksanakan karena alasan keamanan dan kenyamanan. Penundaan itu tak lepas dari insiden yang dialami Persija Jakarta, usai menjalani latihan resmi di Stadion Mato Angin sehari menjelang laga. Seperti diketahui, terjadi pelemparan oleh Oktum yang tidak bertanggung jawab yang memecahkan bus Persija Jakarta. Kejadian itu berlangsung seusai Persija menjalani official training di Stadion Mato Angin. Akibat kejadian itu, manajemen Persija meminta penjatualan ulang pertandingan dan stadion dipindah ke tempat netral. Kita sudah komunikasikan. Bahkan dari tadi malam, Bapak Kapol Restabes dan juga Bapak Pejabat Wali Kota datang berkomunikasi, berdialog untuk membawa sehingga acara final ini bisa kita selenggarakan. Sampai tadi saya pun bersama Karo Ops, bersama dengan Bapak Kapol Restabes untuk memohon kepada pihak Persija, mari kita bertanding hari ini. Akan tetapi dengan alasan yang tidak kondusif di stadion ini dan setelah pihak PSSI hadir di tengah-tengah kami menyatakan bahwa pertandingan hari ini dibatalkan. Di tunianya pertandingan leg kedua final Piala Indonesia antara PSM Hakkasar melawan Persija Jakarta membuat supporter kecewa. Supporter PSM memprotes PSSI dan meminta klub berjuluk tim Juku Eja ditunjuk sebagai pemenangnya. Sementara panitia penyelenggara memohon maaf atas pembatalan pertandingan dan akan membalikan tiket yang sudah diberi supporter. PSSI sendiri belum memutuskan jadwal final Piala Indonesia 2019 leg kedua yang mengalami penundaan tersebut. Pada partai final pertama Persija Jakarta unggul 1-0 atas PSM. Pertandingan pertama digerar di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Juli 2019.